Jack Brown dihubungi Erick Thohir Justin Hapner akan bermain untuk klub Indonesia Zahramus Dalifa cetak gol perdana di Jepang Simak berita lengkapnya berikut ini Media Malaysia Kepanasan, Timnas Indonesia berencana uji coba lawan Jerman PSSI kembali memberikan kabar menghebohkan mengenai rencana uji coba Timnas Indonesia melawan Jerman Sontak saja, kabar ini membuat media Malaysia kepanasan Media Malaysia menilai skuad Garuda kembali membuat gempar sepak bola Asia Tenggara khususnya Karena akan kembali melawan tim langganan piala dunia Semifinalis piala AFF 2022 Indonesia sekali lagi memberikan kabar yang menggemparkan Garuda akan menguji kekuatan Jerman untuk pertandingan persahabatan FIFA berikutnya Tulis 26 Juli 2023 Indonesia sudah mengguncang kancah sepak bola Asia Tenggara setelah resmi menggelar Laga persahabatan dengan juara piala dunia 2022 Argentina Juni lalu Sementara, Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan jika benar menghadapi Jerman Pasalnya, tim besutan Cinteyong bisa belajar langsung dari pemain kelas dunia Serta membuat mental menjadi lebih baik Sedangkan untuk jadwal FIFA Match Day, Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan pada September 2023 Laga nanti akan berlangsung di Stadion Gilora Bungtomo, Surabaya pada 8 September mendatang Justin Hapner belak-belakang, aku bisa bermain untuk klub Indonesia Justin Hapner belakang, tengah muda asal tim Wolves U21 diketahui membatalkan proses naturalisasi perpindahan negara dari Belanda ke Indonesia Belakang asal Wolves U21 Justin Hapner menjadi pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di piala dunia Sinteyong memiliki 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia U20 dan Justin Hapner salah satunya Tapi di tengah jalan, Back Wolves U21 itu tiba-tiba memutuskan untuk tidak jadi pindah negara Netizen mengklaim penyebab utamanya adalah piala dunia U20 batal digelar di Indonesia Dan dapat undangan bermain untuk Belanda U20 Meski demikian, Hapner masih memasang bendera di akun Instagram pribadinya Tak hanya itu, secara belak-belakan, Hapner ingin membela Timnas Indonesia dan juga klub Indonesia Mungkin suatu saat nanti aku bisa bermain untuk Timnas Indonesia atau klub Indonesia Jelas Hapner saat wawancara dengan Yusa Nugraha 6 September 2020 Pada akhir 2022, Hapner sudah menjalani rangkaian pertandingan bersama Timnas Indonesia U20 Zahramus Dalipa cetak gol perdana untuk Syrizo Osaka di Jepang Prestasi gemilang datang dari pemain Timnas Putri Indonesia Zahramus Dalipa Yang berhasil mencetak gol perdana-nya untuk klub Jepang Syrizo Osaka Gol perdana Zahra terjadi dalam pertandingan uji coba yang mempertemukan Syrizo Osaka Dengan tim lawan Ehime FC Ladies Kedua tim sama-sama tidak mampu mencetak gol pada babak pertama Sehingga Syrizo Osaka dan Ehime FC Ladies bermain imbang 0-0 Pun, jalannya pertandingan babak kedua sangat alot Sehingga Syrizo Osaka dan Ehime FC Ladies sama-sama gagal mencetak gol Baru di babak ketiga, Syrizo Osaka Ladies akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat sepakan Zahramus Dalipa Memanfaatkan kesalahan pemain Ehime FC Ladies di lini belakang Zahra mampu mencuri bola liar Setelah melakukan beberapa sentuhan, Zahra melepas kerasi yang tak bisa dibendungi perlawan Berkat gol Zahramus Dalipa tersebut, Syrizo Osaka pun berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Ehime FC Ladies Ini bisa menjadi awal yang bagus buat Zahramus Dalipa untuk karirnya di Jepang Ia punya kesempatan unjuk gigi di WL League, Liga Sepak Bola Wanita Profesional Jepang Jack Brown siap comeback bersama tim Nas Indonesia Siapa sih yang masih ingat dengan sosok Jack Brown? Ya, Jack Brown merupakan pemain naturalisasi keturunan Indonesia Inggris Jack Brown diproyeksikan akan menjadi striker masa depan tim Nas Indonesia Di tengah krisis striker yang dihadapi oleh skuad Garuda Namun, Jack Brown harus mengalami masa yang sulit Pemain ini didekat cedera yang sangat parah Bahkan Jack Brown cukup lama vakum di dunia sepak bola sebagai upaya pemulihan Jack Brown pertama kali mengikuti training camp tim Nas Indonesia U20 di Kroasia 2020 silam Pemain ini menghabiskan masa mudanya di Akademi Manchester United Bahkan, Jack Brown pernah mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik di Akademi tersebut Tepatnya tahun 2006 Namun, usai dinaturalisasi oleh Indonesia Jack Brown memilih karirnya di tanah air Jack Brown bergabung bersama Persita Tangerang di Liga 1 mesin 2021-2022 Namun, pemain keturunan Inggris Indonesia tersebut hanya memainkan 6 laga selama 1 musim Kabar yang beredar, Jack Brown dibekap cedera parah dan perlu penanganan khusus Kendati demikian, update terakhir mengabarkan Jack Brown siap memulai laga comebacknya Pemain berusia 21 tahun itu tampak hadir dalam sesi latihan di lapangan terbuka Pilar Timnas Indonesia tersebut berlari mengejar bola Kapten Persita, Muhammad Toha Jack Brown juga berlatih di bawah pengawasan langsung pelatih Persita, Louis Edmundo Duran Bergabungnya Jack Brown dalam sesi latihan menandakan kondisinya telah membaik Jack Brown memberikan sinyal tidak hanya comeback ke Persita Melainkan bersama PSSI yang diartikan sebagai Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!